Jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standar FIFA. Jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standar FIFA. Jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standar FIFA. Jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standar FIFA. Jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standar FIFA. Tidak ada tier 2 sama tier 3 melalui sini tergantung tiket kalian. Kalian belinya yang mana. Sudah standar FIFA dan ini zona selatan teman-teman kalian lihat. Ini zona selatan ini sangat banyak sekali pintu masuknya. Ada sebelah kiri penga sama yang sisi kanan. Dan sisi kanannya juga terpecah-pecah lagi tuh. Ada beberapa bagian lagi tuh kalau kalian lihat. Kita tambah lagi 5 akses lagi ya. Untuk baik itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan. Karena kemarin pengalaman menurut Jack Mania ada banyak yang parkir di Ancol. Sehingga kalau mau ke sini harus muter. Jadi akan kita bangunkan jembatan lebih cepat. Kemudian juga untuk ke stasiun-stasiun kereta api. Kalau ada yang dari stasiun, kita akan bawa ke sini. Meneram remnya untuk tol jasa marga akan kita percepat selesai untuk bisa jadi akses lagi. Semua kita keroyokan. Ada yang dikerjakan oleh Bapak Gubernur, DKI. Ada yang dikerjakan oleh PUPR. Ada yang dikerjakan oleh KAI, oleh jasa marga. Jadi semua keroyokan untuk bisa insya Allah nanti kalau diperiksa FIFA bisa memenuhi syarat untuk bisa dipaket. Sayang kalau stadion yang setiap begini gak akan memenuhi syarat. Menurut lu gimana? Apakah memang stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA itu gimana? Dia nanti bilang, masalah bis tidak bisa masuk dekat kamarnya di locker room pemain. Itu menurut gua tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya. Karena bisnya itu masuk di dalam stadion. Jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas, sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Semuanya. Termasuk Stiber Bridge ya. Stiber Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Masalah transportasi ke stadion. Stadion mana? Yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion BK Bro. Jadi kendaraan di tengah otak tuh. Namun semua hal-hal seperti itu itu jangan jadi dagelan. Dibilang itu tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana? Tiba-tiba dikilih stadion. Pakal Sari. Pakal Sari. Yang kemana ini banjir dulu. Terus kita bilang, standar FIFA nya yang mana? Kalau JIS sudah pasti ada atap. Gak mungkin banjir. Hujan gak mungkin. Gak mungkin banjir. Nah tutup kan. Secara lumpur juga lebih bagus. Tribun juga lebih bagus. Makan sombong ya. Bukan sombong. Lu pernah disana kan? Lu pernah disana kan? Apakah. Apalagi. Bro. Lu udah tuas nadir mana-mana kan piala dunia. Lu biar. Hujur ya. JIS apakah stadar FIFA itu? Di atas stadar FIFA. Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, PUPIR, Basuki Hadimul Jono mengatakan renovasi yang dilakukan di Jakarta International Stadium, JIS, agar bisa memenuhi standar FIFA. Dia menyayangkan jika stadion JIS tak masuk kriteria FIFA. Semua kita keroyokan. Ada yang dikerjakan gubernur DKI, PUPIR. Ada yang dikerjakan KAI, Jasa Marga. Jadi semua keroyokan untuk bisa insya Allah kalau nanti diperiksa FIFA bisa memenuhi syarat untuk bisa dipakai, sayang stadion yang sudah begini gak akan memenuhi syarat, sangat disayangkan. Untuk itu kita upayakan untuk masuk kriteria standar FIFA, ujar Basuki, kepada wartawan, usai meninjau JIS, Selasa, 4 Juli 2023. Basuki mengatakan memaparkan beberapa poin yang harus dibenahi di JIS. Pertama soal rumput yang dinilai belum standar FIFA. Kemudian soal akses ke JIS yang juga harus ditambah. Basuki menyebut akses ke JIS yang hanya ada satu membahayakan, apalagi berada di lingkungan warga. Untuk itu pihaknya menambah 5 akses ke JIS, salah satunya pembangunan jembatan penyeberangan. Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya ada satu, menurut saya ini bahaya, apalagi di lingkungan penduduk, jadi akan kita tambah lagi. 5 akses lagi baik dengan jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jakmania ada banyak yang parkir di Ancol, sehingga kalau kesini harus mutar, ucapnya. Selain itu, salah satu yang disorot juga akses bus besar untuk pemain dan ofisial. Basuki mengatakan akses bus besar untuk pemain bakal dibongkar. Ini adalah akses bus, yang nanti akan dipakai untuk bus besar para pemain dan ofisial, kondisi sekarang bus tak bisa masuk sini, karena ada di sana pintu itu, itu akan dibongkar supaya bus bisa masuk, ujar Basuki. Ini mohon maaf, jadi kondisi sekarang bus tak akan bisa masuk sini. Nanti pemain masuk sini, lift di blok untuk pemain, bus besar. Kondisi sekarang tak bisa masuk karena ada pintu tiket di sana. Jadi harus dilebarkan atau dibongkar, lanjut dia. Terima kasih sudah menonton!